Hamas dilaporkan masih menguasai medan tempur di jalur Gaza meski sudah digempur pasukan pertahanan Israel, IDF, selama tujuh bulan. Kelompok perjuangan rakyat Palestina itu terus menyerang tentara Israel di beragam lokasi di Gaza. Hamas disebut menyergap para tentara Israel dan sukses memunculkan korban jiwa dan luka di pihak pasukan Zionis itu. Dilansir dari kantor berita Sabah, Israel mengklaim sudah menghancurkan kemampuan Hamas. Namun, klaim Israel itu tidak bisa dibenarkan karena Hamas masih menguasai medan tempur. Sabah melaporkan Hamas bisa bertempur secara efektif dan punya strategi di garis depan pertempuran. Terbaru, Brigai Al-Qasam atau sayap militer Hamas berhasil menggiring pasukan Israel ke jebakan ranjau di daerah Almah Jeraka, Gaza Tengah. Di dalam jebakan ranjau itu terdapat bom dan rudal, F-16, yang diluncurkan Israel ke arah warga sipil di Gaza, tetapi tidak meledak. Media Zionis Rotternet mengakui ada tiga tentara Israel yang tewas dan sebelas lainnya terluka karena ledakan ranjau di Gaza. Menurut media itu, telah terjadi peristiwa keamanan yang menyusahkan. Para tentara Israel yang tewas dan terluka dievakuasi ke dekat pangkalan militer Nitzarim. Rotternet melaporkan ada satu helikopter Israel mendarat di rumah sakit Barzilai dan satu helikopter lainnya yang mendarat di Soroka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Anthony Blinken bertemu dengan Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv, pada Rabu 1 Mei 2024. Dia menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan penyanderaan, dengan mengatakan bahwa Hamas menjadi satu-satunya alasan gencatan senjata di Gaza tidak tercapai. Ada proposal tersedia, dan sebagaimana yang telah kami katakan, tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Sekarang waktunya, kata Blinken di Israel, pada Rabu 1 Mei 2024. Berbeda dengan kritik baru-baru ini terhadap kebijakan Israel, Blinken juga menyalahkan Hamas atas penderitaan warga sipil Gaza. Kita juga harus fokus pada orang-orang di Gaza yang menderita akibat baku tembak yang dilakukan Hamas, dan dengan demikian fokus untuk mendapatkan bantuan dari mereka, bantuan yang mereka butuhkan makanan, obat-obatan, air, tempat berlindung, ujarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.